Assalamualaikum Jumpa lagi Kali ini Saya akan sedikit mengulas Tentang transistor ya Transistor jengkolan Transistor jengkolan Tipenya Produknya Mexico ya Ini Kalau sekarang On ya Bukan kodenya Bukan yang kaya gini Ini yang dulu Kalau yang dulu Keluarannya seperti ini Kalau yang sekarang Tulisannya On Jadi Saya mau menunjukkan Dimana sih caranya Mengecek transistor jengkolan itu Asli atau KW-KW-an ya Jadi Khusus untuk Tipe yang ini Untuk kali ini Khusus yang tipe MJ 15024G Sama MJ 15025G Yang paling mudah adalah Kita melihat Di Ini tulisannya Jadi untuk yang asli Itu tulisannya dia Presisi ya Tepat di tengah Jadi gak menceng ke samping Ke kanan kiri Atau ke atas ke bawah Itu enggak ya Kalau menceng-menceng Itu di Dijurigai Tidak Dijurigai Keasliannya Kemudian Untuk tulisannya Dia Agak tipis Jadi gak tebal Tipis ya Ini ya Tipis ya Terlihat ya Kemudian Coba kita gosok Pake tangan Dia hilang apa enggak Nah Dia gak hilang Oke Sekarang kita coba Pake Obat gosok ya Bebas obat gosok Apa aja Yang penting Yang sifatnya Dia Panas Bisa melunturkan Seperti Seperti ini Sepidol Sepidol Seperti ini Ini Seperti ini Ini kan gak hilang Ini kalau Sepidol permanen Dia gak hilang ya Ini kasih Ini langsung hilang ya Kasih obat Seperti ini ya Bebas sih Gak harus ini Hanya contoh aja Contohnya Saya kebetulan Adanya ini Sekarang kita coba Untuk yang Ini Coba kita teteskan Tempelkan Kita gosok-gosok Dia hilang apa enggak ya Dia gak hilang Tulisannya menipis pun Enggak Coba sekarang Kita pake Tisu Yang mungkin Lebih kasar Kalau tisu ya Kalau mungkin Kulit tangan Terlalu Kurang kasar Mungkin Coba ya Kita gosok-gosok ya Dia hilang apa enggak Semoga gak hilang ya Oke Dia masih tetap tulisannya ya Masih jelas ya Masih jelas Kemudian coba yang satunya Ini Kita gosok-gosok ya Gak hilang ya Enggak ada pengaruhnya ya Enggak ada pengaruhnya Sekarang Lanjut ke Penimbangan Jadi kalau transistor Jadi kalau transistor Ini Ini asli ya Ini asli semua Ini Ada banyak Stoknya ada banyak 15024 Tambah 15025G Yang ada G-nya ya Kalau yang gak ada G-nya Itu Watt-nya Masih 240 Watt Kalau ini Sudah 250 Watt ya Kalau yang ada G-nya Tapi yang asli ya Nah sekarang kita timbang Beratnya Kita bandingkan Ini yang keluaran dulu Ini juga Milik saya Enggak hilang ya Oke Ditar dulu Ini kalau yang dulu Bentar Belum 0 Kenapa ini Oh ada yang nyenggol Kayak Dia 12 gram ya Ini yang keluarannya Produknya Motorola ya Produknya Motorola Ini 15003 Ini yang 15003 Dan 15004 Yang Produknya on Juga saya Sudah pernah membuatnya Di video-video sebelumnya Silahkan bisa di cek Teman-teman bisa nontonnya Di playlist elektronik ya Playlistnya elektronik Jadi masuk ke playlist dulu Kalau untuk elektronik Dan untuk tanaman Juga ke playlistnya Tanaman ya Jangan Jangan langsung di video Kalau di video itu Campuran banyak Jadi nanti Bingung Milih-milihnya Oke Sekarang coba kita timbang ya Beratnya 13,28 13,26 Jadi sekitar 13,2 Sekian ya Itu Produknya Coba kita bandingkan Dengan ST ya Ini yang Copotan Copotan Ini masih menyala Tapi dia sudah Short ya Sudah Pongselat Jadi masih bisa menyala Tapi dia sudah Agak bocor arusnya Kalau bocor arus Biasanya Ditandai dengan Kalau kita punya Specker Protector Dia error Gampang error Specker Protector New spread Protector Blibet amat Ngomongnya Jadi Seolah-olah Seperti specker Protector Yang rusak Padahal Itu sebenarnya Itu transistor Finalnya Yang bocor Ini Kalau yang Produknya Malaysia ST Dia cuma 10 gram Dia cuma 10 gram Kalau ini Dayanya Cuma 150 Kalau tidak Salah Dan ini Yang dulu Ini Di 200 Sebenarnya Ini di 200 Watt Yang dulu Kemudian Untuk Yang ini Ini Dayanya Sudah 250 Watt Dia Mampu Disupply Tegangan Hingga 250 Volt Lebih Kemudian Arusnya Itu Arus Colector Dia mampu Di 16 Amper Kemudian Kenapa Saya suka Dengan Yang ini Kenapa Tipe-tipe Transistor Final Yang lain Karena Ini Disipasi Panas Dia Mampu 200 Derajat Celsius Sementara Yang lain Tipe Yang lain Seperti SA SC 2SA Gitu Ya Atau Mungkin NJW NJ MJL Itu Hanya 150 Derajat Celsius Kemampuan Disipasi Panas Sementara Ini Mampu Panas Berlebih Walaupun Bisa Panas Berlebih Sampai 200 Derajat Jangan Sampai Segitu Kalau Nyetel Musik Ataupun Settingan Protektor Untuk Suhunya Untuk Jadi Misal Maksimal Di 70 Derajat Biar Awet Mesinnya Jadi Disetting Segitu Misal Nanti Kalau Sudah 70 Derajat Langsung Protect Jadi Lebih Aman Oke Lanjut Lanjut Ke Pengetesan Jadi Pengetesan Gini Saya selalu Pakai Yang Skala 10K Itu Paling Mudah 10K Sebentar Ini Saya Ini Tipe 25 Balik Nah Seperti Ini Kalau Yang 25 Belakangnya 25 Ini Yang Bekerja Di Kutub Positif Dia Bekerja Di Arus Positif Jadi Untuk Mengetes Ini Begini Ini Jarum Pastikan Dia Nggak Bergerak Dia Nggak Bergerak Ini Kollektor Nya Sementara Eh Maaf Ini Kollektor Ini Emitor Nya Ini Basis Nya Jadi Saat Basis Dan Pin Kollektor Kita Sentuh Dia Bergerak Dan Dia Tidak Ada Bocor Arus Tidak Ada Bocor Arus Nggak Mungkin Ada Contoh Yang Bocor Arus Nanti Saya Berikan Contoh Yang Bocor Arus Kemudian Ini Yang Bekerja Di Kutub Negatif Yang Dua Empat Belakangnya Yang Belakangnya Dua Empat Yang Dua Empat Dia Dia Nggak Ada Bocor Arus Ya Sudah Tersentuh Jadi Emitor Sama Colector Dia Dihubungkan Dia Nggak Ada Bocor Arus Ya Nggak Dia Nggak Bergerak Di Skala 10 Kemudian Kita Sentuh Basis Sama Colector Dia Bergerak Maksimal Bisa Sampai Mentok Ini Tandanya Watt Tinggi Dia Mampu Menyalurkan Daya Yang Sangat Besar Sampai Mentok Perhatikan Oke Seperti Itu Jadi Yang 24 Negatif Yang 25 Positive Oke Dijamin Pakai Ini Suaranya Clarity Semua Nada Bisa Keluar Dan Bass Nya Pun Jeduk Gler Gitu Ya Kalau Pakai Ini Lebih Empuk Juga Middle Nya Lebih Terasa Middle High Nya Lebih Jelas Ya Dan Ya Harganya Memang Lumayan Sih Memang Ya Harapannya Sih Dengan Harga Yang Tinggi Kualitas Lebih Bagus Gitu Ya Coba Saya Mau Menunjukkan Transistor Yang Bocor Bocor Coba Kayaknya Ada Ini Kayaknya Ada Soalnya Ini Sudah Saya Lepas Coba Yang Mexico Ya Ini Masih Nyala Ini Mexico 04 Dia Di Mana Coba Kita Cari Dulu Kebalik Mungkin Ini Perhatikan Perhatikan Teman Teman Perhatikan Ini Yang 04 Dia Bekerja Di Kutub Positif Ya Perhatikan Jarum Nya Saya Dissentuh Dia Ada Bergerakan Sedikit Sedikit Sekali Ini Ini Kalau Pakai Yang Multitester Cuma Santenya Di 1K Seperti Ini 1K Seperti Ini Enggak Bakalan Kelihatan Ini Yang Bocor Bocor Begini Ya Kalau Enggak Pakai Specker Protector Masih Bisa Nyalah Kalau Pakai Specker Protector Masih Langsung Protect Ini Harus Desenya Pasti Dia Bocor Langsung Keluar Ini Kalau Seperti Ini Tuh Dia Gak Bisa Maksimal Masih Bisa Masih Bisa Menyalah Ini Kalau Tanpa Specker Protector Tapi Ya Waspada Dengan Speckernya Coba Kita Cari Lagi Yang 0.4 Ini 0.3 Berarti Yang Masih Aman 0.3 Lagi Nah Mana Sip Ini Ini Sudah Parah Ini Dia Sudah Bocor Ya Di Basis Sama Collector Ini Sudah Bocor Ini Yang Menyebabkan Kadang Specker Protect Kadang Kayak Error Harusnya Kan Dia Di Nol Dia Sudah Jalan Ini Kalau Santan Pas Specker Protector Dia Masih Mau Menyala Musiknya Tapi Dia Sudah Cajat Musiknya Kayak Ada Yang Rusak Gitu Dia Nggak Di Nol Kalau Pakai Skala 1 Kak Nggak Begitu Terlihat Bocornya Tapi Kalau Pakai Yang 10 Kak Dia Terlihat Nih Masih Berfungsi Cuma Dia Bocor Arusnya Demikian Video Dari Saya Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Klik Like Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh